Temuan candi batu bata di desa Sidorejo, kejamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah masih didalami oleh tim arkeolog dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Temuan candi batu bata tersebut hanya menyisakan bagian bawah, sementara bagian badan dan atas candi dalam kondisi hancur. Menurut arkeolog BRIN Agus Trianto Indrajaya, candi sulit untuk direkonstruksi karena terbuat dari batu bata. Saat dilakukan ekskavasi, ternyata luas candi lebih besar dari yang diperkirakan yakni seluas 8,8 meter. Selain itu, BRIN juga menemukan selasar halaman dengan kedalaman 190 cm. Candi batu bata tersebut juga punya satu ruang tengah yang biasa digunakan untuk menempatkan arca. Berdasarkan tinjauan tim ahli BRIN, diperkirakan adanya deliniasi seluas 2x2 km. Yang artinya, candi itu tidak berdiri sendiri melainkan area kompleks candi. Sehingga kemungkinan besar terdapat candi-candi lain di sekitarnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah menyebut, temuan situs candi batu bata tersebut siap dijadikan cagar budaya. Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rezeki mengatakan, saat ini PMK bersama BRIN masih melakukan proses ekskavasi candi tersebut. APBD nanti akan dibuat macam cungkup, cungkup untuk menandai bahwa di sini ada peninggalan situs atau candi, biar nanti ke depannya mungkin untuk cagar budaya, untuk edukasi. Menurut Lani, saat ini BRIN dan tim masih mengamankan temuan tersebut, sambil mengobservasi kemungkinan masih ada situs lainnya di sekitarnya. PMK setempat juga sudah menyiapkan anggaran untuk pembuatan cungkup, sebagai penanda bahwa di situ terdapat candi bersejarah yang menjadi cagar budaya. Mereka sudah menyiapkan anggaran dana 230 juta rupiah, dengan rincian 170 juta rupiah untuk ekskavasi dan 60 juta rupiah untuk pembuatan cungkup.